Halo, co-friends! Pada soal kali ini dikatakan, perhatikan gambar di bawah ini. Pasangan garis yang saling sejajar adalah titik-titik-titik. Yuk, kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Kalau begitu, perhatikan dulu ya, co-friends. Di sini, garis sejajar merupakan hubungan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Nah, kalau begitu, perhatikan ya, co-friends. Contohnya adalah garis peki yang sejajar dengan garis RS seperti ini. Berarti, untuk mengetahui di sini pasangan garis yang saling sejajar itu yang mana, kita akan cek opsi jawabannya satu persatu ya. Kita lihat opsi yang A, ada garis ED. Garis ED pada gambar adalah yang berwarna kuning ini ya. Kemudian, garis AB. Di sini, garisnya kakak beri warna pink seperti ini. Perhatikan baik-baik ya, co-friends. Jika garis ED ini kakak perpanjang seperti ini, maka ilustrasinya akan seperti ini, co-friends. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kita sebut sebagai garis berpotongan. Jadi, garis berpotongan merupakan hubungan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Contohnya adalah garis IJ dan garis KL yang berpotongan seperti ini ya. Karena di sini artinya garis ED jika kita perpanjang ini berpotongan dengan garis AB, artinya garis ED dan AB ini bukanlah garis yang saling sejajar. Jadi, itu artinya opsi A bukanlah jawaban yang tepat ya, co-friends. Selanjutnya, kita akan lihat opsi yang B ya. Ada garis CD dan BC. Garis CD yang ini, co-friends, dan garis BC yang ini ya. Perhatikan baik-baik, jika kedua garis kakak perpanjang seperti ini, nah, ilustrasinya seperti garis berpotongan ya, co-friends. Jadi, itu artinya garis CD dan BC ini saling berpotongan, bukan saling sejajar. Kalau begitu, opsi B juga bukanlah jawaban yang tepat ya. Kemudian, opsi yang C, garis ED dan FA. Garis ED itu yang ini, co-friends, sedangkan garis FA yang ini ya. Perhatikan baik-baik, jika kedua garis ini kakak perpanjang seperti ini, maka kedua garis ini tidak berpotongan ya, co-friends. Nah, perhatikan seperti ini, co-friends, itu artinya apa? Betul, ini merupakan garis yang saling sejajar ya, co-friends. Berarti, untuk soal ini jawabannya adalah opsi yang C. Jadi, pasangan garis yang saling sejajar adalah garis ED dan FA. Tapi, kita akan cek juga opsi yang D ya, co-friends. Kemudian, opsi yang D, garis FE dan garis BC. Oke, perhatikan jika kedua garis ini terus kita perpanjang ke bawah, nanti di sini ada satu titik, co-friends. Garisnya akan bertemu seperti ini. Jadi, ini merupakan ilustrasi dari garis yang saling berpotongan ya, sehingga opsi D juga bukanlah jawaban yang tepat. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya, co-friends. Dan... Terima kasih.